Terima kasih saudara Anda masih di Kompas Siang. Hari ini Polda Jawa Barat menggelar tes psikologis terhadap Pegi Setiawan. Kuasa hukum Pegi menyatakan keberatannya atas rencana pemeriksaan psikologis ini. Kuasa hukum merespons rencana tes psikologis yang dilakukan Polda Jabar terhadap Pegi Setiawan. Pagi ini kuasa hukum juga mempertanyakan urgensi tes psikologis terhadap rangkaian pemeriksaan. Kuasa hukum meminta polisi tidak mencari celah bila tak memiliki alat buti untuk menjerat Pegi. Kuasa hukum bersikeras Pegi Setiawan tidak terlibat kasus pembunuhan Vina dan EKI 2016 lalu. Karena tengah berada di Bandung saat peristiwa terjadi. Dilakukannya tes psikologi terhadap Pegi Setiawan dengan jadwal tes hari ini jam 9. Kemudian di hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Tapi Ibu mau pesannya memang mau mendampingi. Cuma mau minta dulu keberatan atas adanya tes psikologi ini. Ibu ingin bertanya kepada Polda Jabar. Urgensinya dari tes ini apa? Dan memang ini adalah merupakan bagian dari penyidikan. Kalau memang tidak ada urgensinya kenapa harus dilakukan tes. Kalau memang Polda Jabar merasa bukti-bukti untuk menetapkan Pegi sebagai tersangka adalah lemah. Ya sudah lah tolong dengan legowo, dengan ikhlas Pegi dilepaskan. Karena memang Pegi Setiawan bukanlah Pegi alias perong. Tapi itu Pegi Setiawan seorang buru bangunan anak dari Ibu Kartini ART di rumah saya. Saudara kita sudah bersama dengan Ninda Destiani, jurnalis Kompas TV untuk memantau pemeriksaan psikologis terhadap Pegi Setiawan. Selamat siang Ninda. Ninda bagaimana? Apakah pemeriksaan psikologis terhadap Pegi Setiawan ini sudah dimulai? Selamat siang Fidi dan juga Saudara. Jika tadi kami pantau langsung dari Dirkrimom, Polda Jabar sekitar pukul 10.30 Waksud Indonesia Barat di mana Pegi Setiawan yang saat ini menjadi tersangka dan masih ditahan di Polda Jabar ini sempat muncul, dihantarkan dan didampingi oleh penyidik Polda Jabar untuk kemudian masuk ke ruangan yang ada di belakang kami, yakni Dirkrimom, Polda Jabar. Karena memang rencananya pada hari ini berdasarkan surat yang diterbitkan dari Polda Jabar melalui kuasa hukum keluarga Pegi, yakni kuasa hukum Sugiyanti, di mana disebutkan bahwa hari ini akan dilakukan ataupun memang sabtu ini dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap Pegi Setiawan. Selain itu juga Polda Jabar ini melayangkan surat panggilan terhadap orang tua Pegi, yakni Kartini, Ibu Pegi, untuk kemudian dirinya ataupun pihaknya ini juga diharapkan untuk hadir di Polda Jabar dalam rangka untuk menyaksikan Pegi Setiawan ini dalam proses pemeriksaan psikologi. Namun tadi selang 20 menit kemudian, kami juga melihat bahwa pihak dari keluarga Pegi, yakni Ibu yang juga didampingi oleh kuasa hukum Sugiyanti ini datang ke Polda Jabar untuk menyampaikan rasa keberatannya atas rencana pemeriksaan psikologi terhadap Pegi Setiawan. Karena pihaknya ini juga menyebut bahwa tes psikologi ini tidak diperlukan terhadap Pegi, dikarenakan Pegi kondisinya saat ini baik-baik saja, sehat-sehat saja, sehingga tidak perlu dilakukan tes psikologi. Di sisi lain, saat ini juga Ibu dari Pegi Setiawan dan juga kuasa hukum sudah berada di Dirkerimum Polda Jabar dan menyampaikan rasa keberatannya. Yang kemudian tadi juga kuasa hukum tim lainnya dari Tony RM ini juga mendatangi Polda Jabar menyusul, yang kemudian juga menegaskan bahwa memang jikalau memang urgensi dari tes psikologi ini dirasa cukup tidak terlalu penting. Kemudian nanti pihaknya ini akan menolak kepada Polda Jabar. Namun tadi kami telah melihat Pegi Setiawan ini sudah masuk kurang lebih sudah satu jam lebih. Fidi dan juga saudara, Pegi Setiawan ini masuk dihantarkan oleh penyidik Polda Jabar. Di sisi lain juga kehadiran dari Ibu Pegi Setiawan ini juga turut ingin menjenguk, melihat Pegi Setiawan dan juga membawa pakaian untuk Pegi Setiawan. Dan memang nanti kami nantikan apa hasil dari pemeriksaan dari Pegi Setiawan dan juga yang didampangi oleh kuasa hukum serta Ibu Pegi. Di sisi lain juga tadi Tony RM selaku kuasa hukum dari keluarga Pegi ini menegaskan bahwa terkait pemeriksaan psikologi ini dilakukan terhadap Pegi Setiawan saja. Dan meskipun dari Polda Jabar sendiri telah melayangkan surat panggilan terhadap ibunya, ini hanya diperbolehkan hanya menyaksikan saja. Nah kami juga tadi sempat bertanya informasi kepada kuasa hukum dari ayah Pegi Setiawan bahwa justru pihaknya ini hingga saat ini masih belum mengetahui akan ada pemeriksaan psikologi terhadap ayah Pegi Setiawan. Namun memang nantinya kuasa hukum juga masih akan menunggu informasi dari pihak Polda Jabar yang pasti dari seluruh pengacara ataupun kuasa hukum keluarga Pegi ini tidak menerima jika harus dilakukan tes psikologi terhadap Pegi Setiawan. Sementara demikian. Pegi Setiawan telah menjalani pemeriksaan tes psikologis di Polda Jawa Barat, sementara keluarga dan kuasa hukum masih keberatan dengan proses tes psikologi ini. Ninda Destiani, terima kasih untuk laporan Anda dari Polda Metro Jaya.